Halo Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel yang Iwan kali ini kita membahas tentang aplikasi Core Mining aplikasi Joskandos teman-teman disini kita melihat tanggal-tanggal kapan mainet kapan mainet Bang nah disini Bang teman-teman saya lihatkan tanggalnya sekarang tanggal 12 nah ini kabar hari ini tanggal 12 apakah sudah ada pergerakan dari mainet atau Core Miningnya sudah berhenti atau bagaimana teman-teman nah seperti yang ada di webpapernya itu harus mencapai angka 5 juta 526 jutaan itu Core Mining akan dihentikan nah disini untuk target tersebut belum tercapai teman-teman untuk saat ini di waktu kita di waktu Indonesia itu masih belum tercapai teman-teman tetapi kalau kita dengar-dengar di sini teman dan untuk waktu itu adalah waktu UTC teman-teman ya dipakai UTC plus 8 nah kebetulan saya di sini UTC plus 8 atau game T plus 8 jadi belum masuk kategori di tanggal 12-12-2022 jadi masih ada waktu sekitar game T plus 8 teman-teman ya nanti kalian bisa mengertikan yang itu dan disini kita lihat untuk pasar crypto nya sekarang semakin lemah teman-teman ya untuk saat ini di akhir-akhir desember ini melemah teman-teman dan sebelumnya Bitcoin diangkat 17.000 sekarang sudah 16 semuanya merah meronam ya biris nah hanya satu BNB yang masih standar kirimanya BNB dan juga X apa nih XM dan kita langsung saja bahas untuk Core Miningnya di sini nah disini man untuk mining masih jalannya saya kira juga waktu kita waktu di Indonesia itu sudah berhenti Neman ternyata disini adalah pakai UTC mungkin ya maksudnya game T plus 8 kalau saya disini atau game T plus 9 man nanti bisa saja coba kita saksikan bersama-sama kapan ini untuk Core Mining ini aplikasi satu si Core Mining ini berhenti untuk melakukan miningnya dan setelah otomatis ini akan hilang ini man hash kecepatannya ini akan hilang sama hash ini dan untuk Core nya masih tetap tidak akan hilang ya dan disini teman-teman teman-teman bisa melihat jangan lupa untuk waktu-waktu mepet ini tersering terima Core ya terus terima Core karena waktunya enggak tahu juga kapan ini akan berhenti karena disini adalah detik-detik akhir menurut saya memang tapi jikalau nanti akan berlanjut itu mungkin ada perubahan webber atau bagaimana saya juga kurang paham dan jika teman-teman sudah memiliki kartu khas silahkan tukar saja di bagian di Discord ya nanti kita coba lihat bagian berita di Discord maupun di Twitter bagaimanakah berita-beritanya apakah ada berita tentang Core ini di tanggal yang riskan ini namanya disini saya lihatkan kembali buku putih tapi sebelum buku putih saya lihatkan untuk jumlah peredaran jumlah peredaran saat ini 523,45 juta Core namanya 523 sedangkan di buku putih di wet paper terlihat seperti ini nah seperti yang saya bahas kemarin untuk di wet paper itu Core mining akan mendistribusikan senilai 525.600.000 Core yang tadi baru 523 jadi hanya kurang lagi 2.600.000 ya 2.600.000 dan ini akan langsung prosesnya selama 2 tahun yang berarti di tanggal 12 Desember ini adalah sudah 2 tahun dari mining Core ini nah disini teman-teman juga bisa melihat ini teman-teman ya oke saya giniin nah ini teman-teman kalau diterjemahkan ini aplikasi mining akan berhenti di hari berhenti dan akan untuk kecepatannya ini akan juga hilang ya akan juga hilang dan sama sekali di HP itu tidak bisa ditambang bagaimanapun itu tidak bisa ditambang saat ini teman-teman saat core mining ini berhenti nah semua has atau kecepatannya akan hilang dan sudah digarap oleh 200 negara yang juga merupakan kekuatan-kekuatan besar atau jaring laba-laba seperti itu teman-teman jika kita terjemahkan nah sekarang ini kita bisa melihat perledaran 523 masih tinggal sedikit lagi sekitar 2,2 jutaan namanya itu karena kalau semakin banyak yang menambang semakin banyak teman yang menambang semakin banyak kecepatan yang ditambang jadi semakin cepat pula untuk distribusi dari core ini jadi seperti dulunya jadi kita coba saja saksikan sejarah baru ini dari core mining bagaimanakah kelanjutannya apakah tetap akan bisa mining walaupun dari webpapernya mengadakan akan berhenti atau tetap akan sesuai dengan webpapernya akan berhenti nah yang pasti kita sekarang memikirkan bagaimanakah kelanjutan dari core ini kita tetap semangat saja ini pun tidak ada risikonya hanya rajin-rajinnya kita untuk mempromosikan untuk menambang untuk mengklaim setiap harinya seperti itu teman-teman dan kita lihat saja langsung bagian dari ini teman-teman berita di Twitter nah dari Twitter kita bisa melihat untuk core down disini pengikutnya atau followernya itu semakin meningkat teman-teman saya lihat sebelumnya hanya sekitar 1,1 dan waktu ini hanya beberapa minggu kemudian yaitu 1,2 dan sekarang sudah 1,331 juta teman-teman followernya lumayan banget teman-teman ya besar sekali yang merupakan juga dari token baru ya dan disini teman-teman juga bisa melihat untuk berita atau retweetnya dari core down itu meretweet dari meidas nft teman-teman sekitar 3 hari yang lalu ada informasi yang terbaru dari Twitternya resmi dari core down ini teman-teman tetapi kita lihat-lihat dulu dari berita-beritanya lain ada kan teman-teman dari partner-partnernya mungkin atau dari mananya kita coba lihat di bagian komentar nah di komentar kita coba lihat teman-teman nah ini di komentar kita bisa melihat ini ada core chain yang sudah sebelumnya memberikan komentar bahwa ini teman-teman ya ada welcome on board meidas nft nah ini dipercaya bahwa proyek sudah men coba kita tersembahkan saja teman-teman ya agar tidak salah arti kita tersembahkan dulu selamat datang di kapal meidas nft kami sangat yakin lebih banyak pembangun yang proyeknya sudah ada di mainnet akan melakukan porting core public blockchain setelah core mainnet server ditayangkan lebih banyak instruktur web3 merupakan pengembangan yang disambut baik sukses inti sudah dekat nah maksudnya teman-teman sukses inti adalah core mainnetnya nah core yang sudah dirilis sebenarnya sukses inti sudah dekat nah itu dari respon dari core chain soalnya adakah yang kira-kira yang merespon lagi man nah ini adalah pengikut-mengikut mungkin ya pengikut-mengikut ke follower-follower dari yang merespon atau memberikan komentar oke disini ada satu sih core juga thank you untuk partisisi di dalam core ekosistem ya itu diberikan sambutan seperti itu ini kripto web3 seperti ini namun apa ini namun ya membelas consensus member consensus member kalau kita berikan di sekitar anggota yang yang memiliki komunitas untuk menyepakati nanti perkira saya juga consensus dengan cara tahu konsensus tahu harga akan diturunkan oleh komunitas juga mungkin dengan dari proses-proses seperti testnet itu mungkin dari ke depan proses dari testnet mungkin seperti itu namun ya mungkin kalau saya salah hati tolong di koreksi ini juga ada satu sih core lover oke kita lihat lagi komentar-komentarnya nah intinya disini untuk berita dari core itu sampai saat ini masih kita mengikuti belum ada perubahan yang signifikan yang kita lihat lah hanya saja kita masih bisa mining ya kita usahakan juga mining dan yang pasti disini kalau menurut saya untuk waktunya disana kita lebih cepat 8 jam atau 9 jam dari waktunya di pengembangannya karena disini memakai utc mungkin itu acuannya mungkin waktunya nemat dari 12-12-2022 dan disini kita lihat dulu di bagian berita discord apakah ada newsfeed untuk tweetnya atau general atau announcement terbaru di sosial media discord dari kordau ini nemat kita coba saja klik disini nah disini belum ada juga yang baru ya kita coba di klik announcement untuk pengumumannya apakah ada atau tidak nemat dari segi pengumuman juga belum adanya terakhir di tanggal 21 November disini untuk di bagian general atau announcement yang ya kalau kita lihat di twitter speed juga tadi sudah kita lihat belum ada yang terbaru itu hanya ini yang terbaru dari partnership announcement yaitu Midas NFT ini yang terakhir kita dapatkannya di tanggal 9 Desember kemarin waktu 3 hari yang lalu dan disini kalau teman-teman ingin mendapat informasi tentang komunitas dari Indonesia bisa kalian lihat disini ada komunitas Spanish, Perancis dan Korea ini Chinese juga ada dan disini juga Indomalaysia kita coba lihat disini apakah ada beritanya dari komunitas ini kita lihat masih jalan masih jalan katanya tanggal 12 nah disini tanggal 12 munitas lain kayaknya oke disini masih jalan kita tunggu 12 jadi tunggu aja sampai besok jam 7 pagi nah jadi banyak teman-teman yang ini ya jadi tunggu sampai perkiraan nah perbedaan waktu selisih waktu ini namanya perbedaan waktu 12 sampai 14 jam dari WIB jika berakhir jam 12 waktu mereka silahkan hitung sendiri nah ini ada perbedaan-perbedaan waktu juga terlihat disini namanya oke nanti kita teman-teman juga mengatikan disini juga teman-teman memakai acuan UTC yang seperti saya bilang itu US itu menggunakan waktu UTC apa UTC nya itu time center mungkin ini atau bagaimana nanti kita bisa cari itu apa UTC intinya seperti itu saja intinya juga dari core mining ini belum mendistribusikan senilai 525.600.000 yang tadi hanya baru 523 juta sejarah oke teman-teman mungkin itu saja yang saya sampaikan semoga dari core ini membawa berkah untuk kalian semua membawa cuan untuk kalian semua salam satu core jangan lupa untuk yang belum subscribe subscribe like komen dan share agar tidak akan update berita terbaru dari core core selanjutnya sampai jumpa dan bye-bye bye bye selamat menikmati